Hari ini, tetangga kita adalah seorang aktor berdarah Thailand, Indonesia. Yap, siapa lagi kalau bukan Chico Jericho. Cita-citanya menjadi aktor layar lebar sempat diragukan, karena saat itu ia telah menjadi salah satu pemain sinetron terbaik di tahun 2007. Namun dengan keyakinan dan kerja kerasnya, ia berhasil membuktikan dirinya untuk menjadi seorang aktor layar lebar dan langsung mendapatkan penghargaan sebagai pemberan utama pria terbaik di FFI tahun 2014. Tapi beberapa bulan yang lalu, ayah satu anak ini hampir menemui ajalnya. Dan peristiwa tersebut membuat dia mempunyai hubungan yang lebih spesial lagi dengan Sang Maha Pencipta. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Langsung aja ini dia tetangga kita kali ini, one of the best actor in Indonesia, Chico Jericho. Halo, halo. Brother. Akhirnya nih gue bisa main ke rumah lo nih. Iya, thank you loh. Gue malah thank you udah di undang ke sini. Bro, gila. Kita ngatur ini kayaknya 2 bulan kali. Ada ya? Lumayan ya. Lumayan. Sebelum lo berangkat ke Berlin tuh. Betul, betul. Jadi akhirnya nyampe juga lo di sini. Bro, thank you for your time. I know how busy you are. Dan abis itu gue juga tadi ngeliat Suri. Oh my goodness. She is just adorable. Sayangnya anak-anak gue lagi pada di luar semua, gak ada di sini. Bro, gue, lo tau gak sih? Jadi kayak gue sempet kaget gitu ya, gara-gara kan gue cukup deket dengan sutradara Sim F. Sim, ya. Iya kan? Dia sempet bilang sama gue, kalau dia pengen bikin musikal salib. Wah, salib the musikal. Dan abis itu gue tanya, wah gila itu keren banget men. Yang jadi Yesusnya siapa? Chico Jericho. Serius? Asli, gue kaget banget. Gue yang kayak, what? Sebenernya gue pikir-pikir, boleh juga sih. Dan, tapi sayangnya musikalnya itu gak jadi sama sekali ya. Dan gue kaget nih lo ciba-ciba lo angkat ini lagi. Tuh, kenapa? Apa ya? Ini salah satu musikal yang bener-bener, selama perjalanan gue jadi aktor ya, bro ya. Itu yang bikin gue, aduh, iya gak ya, iya gak ya, ambil gak ya gitu. Gue kayak, sempet kayak ragu gitu, terus gue ngobrol sama Sim kan, udah jalan aja ya, gimana nih Sim caranya, lo coba doa puasa, doa puasa kayak gimana? Ya lo, kasih lo diguide sama Sim. Ya lo hindarin makanan-makanan yang lo gak, yang biasa lo suka, jangan lo makan. Kayak pantang gitu lah ya. Dan, oke gue bilang kayak gitu, terus gimana lagi diguide sama Sim, lo coba berdoa, segala macam, mendapat tunjuk lah gitu. Karena kan ya biar gimana pun juga, untuk mainin satu, tokoh apalagi Yesus ya, wah gimana nih gue mempersiapkannya gitu loh. Gue harus siap lahir batin. Ya. Soalnya menurut gue aktor itu, itu perjalanan men. Ketika lo menghidupkan satu perang, lo harus, total. Jadi dia. Lo pas lagi, lo itu dia gitu kan. Di apa, cahaya dari timur aja, lo bener-bener jadi tukang ojek, di mana Maluku atau Ambon, sorry. Di Maluku, tapi di ujungnya di Tulehu. Di Tulehunya, lo gak bawa duit sama sekali, lo bener-bener jadi, tukang ojek dari, Tulehu situ gitu. Dan itu aja, nah apalagi lo disuruh, jadi Yesus. Benar, tapi emang gila sih cobaannya. Oke. Gue jalan itu selama 40 hari. What? Selama 40 hari itu ada aja, tiba-tiba gue dateng, dapet invitation gitu, ada pembukaan, temen gue buka, ada bikin acara. Itu ada alkohol, apa segala macem. Gue minum, gue suka. Tapi pada saat itu, gue lagi menghindar. Lu lagi puasa soalnya. Lagi puasa, ah gini banget nih maksud gue nih. Ini cobaannya berat banget. Dan itu selama 40 hari, ada aja cobaannya. Wow. Ada ya cobaannya, tapi dalam hati gue, gue ngerasa, kenapa sih gue harus sekarang, puasa gue kayak begitu terus. Kesel banget ya. Aduh kenapa harus sekarang, ada beberapa lah pokoknya, gak cuma yang acara itu. Ada beberapa undangan-undangan yang, mau gak mau lo harus minum alkohol gitu kan. Iya, iya. Tapi gue gak, 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 gak. Iya, iya. Gue bilang kayak gitu. Iya. Jadi di hari ke-40, di sim, gak bareng. Gak jadi. Dan emang gue yang kayak, wah gila yang belum buat gue. Itu yang gue sampe baca bulat-balik, scriptnya, segala macem. Gak ada dikabarin gak jadi. Padahal stage-nya udah dikasih netter gue. Makin semangat ya. Kita bakal stage-nya kayak begini, ntar desain tanggung kayak begini. Udah latihan, udah apa. Gak taunya di hari ke-40, udah selesai puasa. Deng. Gila. Emang bukan buat gue tuh. Belum boleh. Enggak, tapi. Tapi. Tapi ada maksud dibalik, puasa 40 harinya itu. Gue, gue, gue percaya kalau Tuhan gak akan pernah menyianyiakan, apapun juga gitu. Maksud gue jadi kayak, feeling gue tuh, emang Tuhan lagi pengen lo, berpuasa selama 40 hari aja gitu sama dia gitu. Itu apa yang terjadi? Ada, ada, momen-momen tertentu gak sih ya? Momen spiritual yang mungkin menurut lo, kalau misalnya bukan karena puasa 40 hari itu gak akan terjadi gitu. Apa ya? Selain godaannya. Ya, selain godaannya ya, emosi gue sih lebih. Terasa banget ya? Terasa banget kayak yang sama keluarga juga. Ada aja gitu kok, gue jadi cepet naik ya. Karena gak makan. Ya mungkin karena, bukan karena itu, apa ada aja gitu kayak, ini orang kok nyari gara-gara sama aku, kayak gimana ini karena gue yang sensitif, atau enggak gitu, gue berpikir lagi, kayaknya gak memang harus gue lebih tenang lagi, lebih sadar lagi. Tapi selama, itu berat sih maksudnya. Ya, 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 ya. It's not easy. It's not easy. Dan, dan actually, gak tau nih, ini mungkin bagi temen-temen juga yang, suka puasa juga gitu ya. Jadi, kalau gue, gue, actually gue baru aja selesai puasa. Gitu. Ini beberapa hari yang lalu, gue sempet puasa juga. Tapi bukan karena, gue ingin sesuatu. Banyak orang, khususnya di Nasrani, kalau misalnya lagi puasa, itu karena lagi mendoakan, untuk sesuatu gitu. Nah, tapi, kalau gue percayanya, gue berdoa, dan berpuasa, untuk, melihat sebuah, apa ya, mendekatkan diri gue sama Tuhan, sehingga masalah yang sedang gue hadapin, gue bisa ngeliatnya dari kacamata Tuhan. Itu, itu gunanya gue puasa gitu. Jadi, sehingga, gue ngematiin banget, dagingnya gue, keinginan nafsu dari, dari badan fisik gue, supaya gue bisa lebih, secara spiritual, ngeliat masalah tersebut. Dan itu, sering banget dapet jawaban, yang gue sendiri juga gak, what, kok gue dari kemarin, gak pernah mikir seperti ini ya. Dan itu sebenarnya, menurut gue karena puasa gitu. Bukan karena, oke, gue lagi mau mobil baru, gue puasa deh buat mobil baru ini. Ya gak juga gitu. Tapi, itu menarik, gue jujur gak tau tuh, si cerita lu, 40 hari puasa itu. Baik, mari kita kembali ke cerita, Ciko Jericho, lahir di Jakarta, 37 tahun yang lalu. Ya. You're right. And, bro, masa kecil lu tuh seperti apa sih? Lu ada Thailandnya kan man? Iya bokap gue Thailand. Bokap lu orang Thailand gitu? Bokap lu orang Batak. Oke. Masa kecil gue happy, gue dibesarin sama, ya bokap gue dua, nyokap gue dua. Karena gue diangkat anak sama, kakaknya nyokap gue. Oh wow. Kebetulan gak punya, gak punya anak. Gak punya anak. Right. Dan kakak gue bilang, sama nyokap gue, adeknya gitu kan. Kesian gak kamu gak punya anak, biar dibesarin aja. Wow. Nah, berarti karena, ya menurut nyokap gue, ini anak gue gitu kan. Ya, of course. Ya kita sama-sama aja, besarin nih, gak mau atau gue kasih anak gue. Kayak gitu kan. Ya, of course. Ya udah, akhirnya gue dibesarin sama, dua orang tua. Oh wow. Gitu. Mereka tinggal satu rumah gitu, atau kayak elunya bolak-balik gitu? Bolak-balik. Jadi kayak... Akhirnya satu rumah. Oh wow. Akhirnya satu rumah. Sekarang ya soalnya, bokap angkat gue udah meninggal juga. Oke. Jadi ya, satu rumah akhirnya. Wait, jadi misalnya kayak, kalau bolak-balik tuh, misalnya seminggu disini, abis itu seminggu di tempat, bokap nyokap angkat gitu misalnya. Kadang, dalam seminggu bisa, tiga hari, tiga hari, kayak gitu. Oh wow. Kebetulan juga, rumahnya itu, di dalam satu, masih di dalam satu lingkungan sih. Iya, iya, iya. Cuman beda, ya tinggal jalan kaki juga bisa gitu. Oke. Oke, oke. Aneh gak sih, saat itu waktu kecil? Iya aneh. Oke. Lu sempet kayak bulak-balik, 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 udah deh gue disini aja deh, kadang-kadang malam-malam, disuruh pindah gitu, sama orang-orang satu lagi. Iya, iya. Gue ngerasa kayak aneh, tapi lama-lama, seiring berjalannya waktu, yaudah gue sadar gitu. Ya mereka berdua sayang sama gue. Mereka jadi kayak, nyogok-nyogok lu gitu gak, biar mereka yang kesannya, lebih sayang sama lu. Kadang ya, namanya anak kecil ya, kadang gue minta ke yang satu, gak dikasih gue minta ke yang ini. Gue dimanja men. Iya dong. Jadi karena, gue happy, uang jajan, uang jajan gue double. Jadi kalau waktu sekolah itu, uang jajan gue double, gue minta nyokok gue yang satu, atau lagi nyokok gue yang ini. Tapi ya, karena terlalu dimanja ya, jadi juga, sebenarnya gak benar juga gitu. Right, 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 right. Jadi akhirnya, lu masuk ke dunia entertainment, melalui aneka itu kapan tuh? Tahun 2000. Tahun 2000, umur lu apa itu ya bro ya? Cuman tahun 2000 itu, 17. Oke, oke. 17 ya. Oke, bagaimana itu? Maksudnya ini nyokok yang mana, yang suruh lu ke aneka? Nyokok gue ya, nyokok gue. Oke, bukannya nyokok bangka. Ya, gue waktu sekolah ya, lumayan lah ya, gue sekolah tuh, ya bisa dibilang bandel lah. Oke. Gue nanti ganti sekolah, cari kegiatan positif, gue udah ngerokok. Dari SMP kelas satu, gue udah ngerokok. Gara-gara apa? Gara-gara, tunggu, bokap lu sendiri, sebagai orang Thailand, tuh lumayan open minded kah? Atau gimana? Enggak juga, gue lumayan dalap. Maksudnya, ya, kalau misalnya emang, ya lu ada, waktunya lu main, ada waktunya lu belajar, kayak gitu. Oke, disiplin lah ya. Ya, tapi ya, gue orang yang penasaran, suka observe, ngeliat orang rokok, gitu kadang gue ambil, cobain, ketahuan ngerokok, gue nteganti sekolah, bolos ketahuan. Nyokap gue nyariin kegiatan positif. Right, right. Akhirnya dimasukin aja di coverboy. Masuk. Masuk ke situ, cari kegiatan positif, jadilah. Kaku gue men, gue malu, sama kamera. Malu gue, apaan gitu kan. Yaudah kaku, gue menang juga enggak, coverboy, finalis pada saat itu. Serius loh, yang menang siapa? Masih inget enggak? Masih inget gue, namanya adalah, enggak, tapi sekarang dia di dunia entertainment, jadi apa? Enggak. Enggak di dunia entertainment, juara satunya enggak, juara duanya enggak, juara tiga enggak. Gue seangkatan sama ini, Hengy Kurniawan. Gila. Oke, 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 oke. Wow. Amal Arifin Butra. No. Yes. Arifin Butra itu, seangkatan sama gue. Suka gue jahilin dulu. Iya lah. Karantinanya bareng sama gue. Bro, dia masih umur 9 tahun kali, masih kecil banget. Masih kecil, masih kecil. Gue seangkatan sama dia, terus siapa lagi ya, adalah temen gue, Faisal, ya Henky, itu siapa lagi ya. Dwi Andika, yang di entertainment ya. Ya, ya, ah gila. Bro, sorry, gue tadi lupa nanya sih, kayak, lu sendiri bisa bahasa Thailand, karena bokap lu, berbahasa Thailand, atau gimana? Bokap lu sampai sekarang, masih berbahasa Thailand. Kalau sama, kadang-kadang suka kelepasan, habis telfon sama Jawa gitu, ngomong-ngomong, gue pake bahasa Thailand ya. Kadang-kadang gue ngerti. Oh wow. Karena gue suka pulang pergi, keluarga gue kan dari bokap disana semua. Oke, tapi untuk mengucapannya, dulu gue lebih, lebih fasih lah. Sekarang jadi, lu bisa bahasa Thailand juga? Ngerti, tapi gue susah untuk ngucapin. Oke, oke. Kayak ilang gitu. Soalnya bahasa Thailand, lumayan sulit sih, nadanya beda aja, artinya beda kan. Oke, wow. Gue gak pernah pelajarin sih, tapi bokap gue, dia punya bisnis di Thailand, jadi dia suka bolak-balik Thailand juga, sampai akhirnya, dia mulai dengerin lagu Thailand, dia nonton film sinetron Thailand, dan dia bisa bahasa Thailand, dikit-dikit. Ngobrol sama supir taksi Thailand gitu, dia di tuk-tuk gitu misalnya, wah gila, fasih banget dia bro. Kalau misalnya, ya kalau misalnya emak, di taksi, atau di tuk-tuk, kayak gue bisa lah gitu. ya, oke. Dan, what, you know, what happened setelah, lu masuk dunia entertainment gitu, di aneka. Awalnya, ya abis dari aneka ya, gue ikut beberapa casting. Jadi, tapi lu jadi baik nih ya, apa malah jadi makin akal? Gue, makin, makin akal sih, bener ya, makin terbuka nih, pergaulan gue makin banyak kan, wah makin seru gitu. Gue disuruh ikut casting, gue gak mau. Right. Ya, berawalnya akhirnya dari situ, stepnya ke iklan, mulai pilih ke, dapet casting sinetron, dulu tuh masih weekly, belum ada stripping. Iya, 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 Wah kaku banget bro, sampe gue, gue shock banget gitu, kayak, gue dapet, peran gitu, di salah satu sinetron, judulnya, Bulan dan Bintang. Oke. Itu, Miki Tawili masih kecil. Oke. Itu gue main disitu, salah-salah-salah mulut, sampe dimarah-marahin, menurut serendaranya, betul cuman sedikit dialognya. Gue sampe, aduh gue, itu pertama kali banget lo, masuk di dunia sinetron, oke acting gitu ya. Iya, dan itu gak casting, waktu itu gue tiba-tiba dipilih, oke. Dimainkan gitu, jadi salah satu peran, peran apalah gitu, iya. Padahal dialognya cuman dikit banget lah, dan salah-salah mulut, saat gue sampe, aduh, mana nih kayaknya gue, gak bisa nih. Iya, iya, kayaknya acting bukan buat lo nih, kayaknya. tempat kayak gitu. Iya. Mulai, seiring berjalannya waktu gitu, episode-nya panjang terbiasa kan, biasa mulai beberapa episode, selesailah itu sinetron, gue ikut casting. Ikut casting, beberapa kali, kepilih lagi, jalanin lagi. Mulai dari situ, naiklah ke stripping. Itu tuh, tiap hari tuh langsung tuh. Mulai, tiap hari. Mulai dari stripping, gue ngerasa kayak, wah ini bener nih dunia gue nih. Right, gue ngerasa, gue udah ngerasa feel-nya, oke. Dapet gitu, karena kan lu setiap hari kan. Iya. Dapet script, mahalin ini segala macem, gue pengen ngelebih gitu. Iya. Patutnya lebih. Terus, mulailah gue sekolah acting. Oke. Sekolah acting sama, Almarhum Didi Petet. Oh wow, oke. Jadi dia yang pertama kali ngajarin gue. Iya. Gue ngambil, sekolah acting ya sama Almarhum. Hmm. Dibimbing sama pengayu undru. Hmm, ya masih ayu. Hmm. Dari situ, mulailah gue coba-coba casting untuk, Tapi gue masih stripping. Hmm. Jadi tuh mengalami penolakan-penolakan terus bro. Hmm. Dibilang gak bisa acting lah, dibilang gue pemain sinetron, sampe gue, wah kira gue sampe frustasi tuh. Ini gue sedikit disclaimer aja ya, buat semua yang lagi nonton gitu ya. Kalau misalnya lu tau seberapa, pengkotak-kotakannya dunia entertainment gitu ya. Jadi misalnya ada gengnya film, ada gengnya sinetron, ada gengnya FTV. Belum lagi, di dalam geng itu, ada pengotakan, sutradara anaknya ini, anaknya si sutradara itu, anaknya produser ini, anaknya produser itu. Banyak banget pengotakan-pengotakan, di dalam dunia entertainment gitu. Jadi, nah tapi emang yang paling, yang paling nyata itu ketika, produser film, atau sutradara film, begitu ngeliat, oh ini anak sinetron, gede di sinetron. Gak usah lah, gak usah lah, gak bisa acting biasanya. Kayak gitu, biasanya yang terjadi gitu, dan itu yang terjadi sama lu saat itu ya. Itu sama gue. Oke. Yang paling bikin gue sakit hati adalah, gue udah macet-macetan, di jalan, gue mau on the way casting, nanti disuruh balik sama manajer gue. Kenapa nih gue di jauh-jauh nih, ntar lagi sampe nih, gue bilang kayak gitu udah macet-macet. Ternyata kata sutradaranya, lo gak termasuk, teriak kenapa, kenapa gue bilang kayak gitu. Jujur aja sama gue, ya dia udah ngeliat acting lo di sinetron, katanya lo gak bisa acting di film. Gila ya. Lo, sorry, lo anak keberapa? Anak pertama? Anak paling kecil. Anak paling kecil itu, oke. Jadi lo ada berapa bersaudara? Berdua. Lo punya kakak. Lo punya satu kakak? Iya. Oke. Karena gue cowok. Lo karena udah sering, lo jadi anak emas, right? Lo jadi anak emas, dapet dua orang tua lagi, ya kan? Mau apa aja itu langsung dikasih gitu. Lo gimana ngadepin penolakan bro? Kayak I think, penolakan tuh, sesuatu yang bener-bener gak pernah lo alamin waktu kecil gitu masalahnya. Betul. Iya kan? Kecil gue gak pernah, ya nyokap gue minta apa gitu, maksudnya nyokap gue, ya satu ngakasih gue dapet dari yang satu. Iya, iya. Ya gue ngerasa kayak, runtuh gitu, gue ngerasa kayak, apa emang bener kali ya? Emang, susah kali untuk masuk ke film gitu. Sampai gue, terus dalam hati gue kayak, rasanya iya sih gitu loh. Ini mimpi gue, gue harus bisa, sampai disini gue terus harus berusaha lagi gitu. Dateng lah, salah satu tawaran, film, dan gue suka banget ini film. Sukanya pake banget lagi. Oke. Gue ngerasa udah, ini harus gue yang dapet. Iya, iya. Nah, oke. Casting, casting pertama, setelah ada, gue, manajer gue bilang, kayaknya, oke nih, tapi ada satu kandidat lain, selain lo, lo mau gak recast? Gue datengin lagi recast. Dateng recast, casting, selesai, beberapa minggu kemudian gue dikabarin, gak dapet. Yang dapet adalah temen gue. Iya, iya, iya. Sekarang berteman. Iya, iya. Yang dapet si A gitu. Wah, sejurah. Katanya sih, tadinya Surodaya Moldo, tapi katanya lo kalah. Maksudnya kayak, yang dipilih sama Surodaya si ini, bukan kalah lah ya. Maksudnya yang lebih cocok kan, tanpa peran ini, si ini gitu. Iya, iya. Oke, yaudah gue sempet yang kayak, aduh gila ya. Masa iya sih gitu. Terus udah, gue lanjutin lagi stripping gue. Bagaimana cara lo menghadapi penolakan? Karena, mungkin sekarang nih, yang lagi nonton pun juga, baru aja mengalami penolakan gitu. Dimanapun mereka, mereka ini ya, please walk me to the process gitu. Maksudnya, lo ketika ditolak, gue sendiri soalnya, gue adalah, gue adalah tipe orang, yang gak bisa ditolak juga nih. Sebenarnya, gue sangat jujur gitu. Gue, sampai hari ini bro, semua job, yang gue dapet, dalam hidup gue, ya, itu bukan karena casting. Ini, gue jujur, jujur aja gitu ya. Jadi, semua job, yang gue dateng, dan gue casting, itu hampir semuanya, gue ditolak terus. Seperti, penolakan gue, di casting, ratenya, 100%. Kerti gak lo? Jadi, audisi Indonesian Idol, gue gak di casting. Apa, ya sekali-sekali ya, casting mungkin, ya MTV kali ya, maksudnya MTV itu juga, VJ Hunt gitu, gue ikutan VJ Hunt. Ya, semua job, yang gue dapetin sampai hari ini, itu, gue gak di casting. Iya. Tapi, semua job, yang gue casting, 100% gue gak dapet. Dan, padahal gue adalah orang, yang bener-bener gak suka banget, penolakan. Iya. Dan ketika gue ditolak, gue, adalah tipe orang yang, secara default gitu ya, gue, gak mikir lagi, bahwa, mereka mungkin, ngerasa karakternya, gak cocok sama gue, gak gitu. Gue mungkin, gak mikir kalau, kalau, misalnya contoh, iklan lah kayak gitu, oh kebetulan, secara fee, secara budget, gak masuk. Gue gak mikirnya gitu, gue cuman mikir, adalah, gue gagal. Iya. Mereka gak suka sama gue, secara personal. Mereka, ngerasa, acting gue jelek, dan, I'm a bad actor, atau, you know, langsung, masuknya jadi identitas bro, udah bukan, Daniel, sempat gagal, bukan lagi, Daniel, orang gagal. Gue udah gak bisa, ngebedain antara, individunya, identitas gue, sebagai orang gagal, atau, pekerjaannya yang gagal, gitu. Lu, so that's why, I wanna talk to you, about this a little bit gitu. Gimana men, kalau misalnya, lu menghadapi penolakan? Ya, pada saat itu ya, gue ngerasa, seperti kayak, ya gue gak bisa gitu. Bener kali ini, kata-kata ini orang ini, karena gue udah coba, berkali-kali, ya gue mengalami penolakan, apakah, emang gue gak bisa acting, ya seperti yang lu bilang, emang bad actor, apa acting gue, sinetron banget. Acting gue, bener-bener sinetron banget, tapi kan emang gue dari sinetron gitu kan, ya gue gak dikasih, kesempatan sih, gitu. Tapi dalam hati gue kayak, ngalamin hal yang kayak, udahlah mak, gak usah gue coba deh, gue harusnya lebih bersyukur kali ya, gue udah dapet stripping, ratingnya bagus, ini kenapa gue mau pindah sih, mau lebih. Wow. Ya gitu, karena emang jujur, waktu gue lagi casting-casting itu, gue lagi, dapet job stripping, yang ratingnya bagus. Iya bro, gue inget banget bro, lu, nama Chico Jericho itu, di dunia sinetron tuh, bener-bener, you know, one of the top gitu. lo pembawa rating gitu, rating lo, bagus banget gitu. Terus gue yang kayak, apa gue harus bersyukur ya, apa gue gak bersyukur? Kayak gitu, lebih ke situ, apa karena gue gak bersyukur? Tapi enggak gitu, gue coba jalanin stripping kayak, udah gak dari hati jadinya, hari-harinya. Udah gak dari hati, gimana sih? Gak enak kan? Gak passion, udah gak enak, apalagi kan stripping itu, makan waktu yang, dari Senin, sampai Sabtu, kalau bisa minggu juga di, tapi udah, kalau lo jalanin pake hati enak. Ini jalanin, kalau udah gak ada hati, udah gak disitu ya. Udah gak disitu kayak, aduh gitu, gue kayak mau coba film lagi gitu, gue mau coba film lagi, satu titik, ini sutradara bikin gue sakit hati. Ini orang, gue dateng, gue ketemu, gue ngobrol, udah bilang, gue gak bisa acting. Digituin lagi. Film deh ya? Film. Sutradara film ini yang bilang. Sutradara film. Film. Lu, lu gak bisa acting. Dibilang kayak gitu. Gue yang kayak, aduh, udah kayak ancur gitu gue. Rasanya kayak, jadi iya iya gue masih acting nih. Terus gue apa dong ini? Ya kan, maksudnya, itu ya, kayaknya, kata-kata seseorang itu, bisa ngebentuk identitas lu gitu. Dan karena, lu percaya sama dia gitu, yang kayak, tapi, gila loh. Maksudnya, dari situ, ceritanya gimana, sampai akhirnya, nope, gue masih tetap pengen nyoba. Gitu, padahal, yang seperti lu bilang gitu, secara di dunia sinetron, rating lu bagus, lu mungkin gak bersyukur, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sampai akhirnya, lu mendapatkan, layar lebar pertama lu? Gue jalanin striping gue. Lu tetap jalanin striping gue? Akhirnya gue jalanin striping gue lagi, gue gak nyari-nyari. Ya, udah ngambek lah. Gue ngomong-ngomongin diri gue, gue disini aja. Ini tempat nyaman gue, comfort zone gue. Begitu gue dibilang gak bisa acting, sama satu surah darah itu gue bilang, gue disini aja. Wow. Udah, gue jalanin ini aja. Terus, seiring berjalannya waktu, gue lagi striping, udah mulai enjoy ini striping. Gitelepon, sama diri gue. Ada kayak striping nih, film, apa? filmnya tentang bola. Gak gue banget. Gue gak mau. Judulnya Cahaya Dari Timur. Produsernya Glenn Freddy. Wow. Dia pengen lu casting. Waduh, bola lagi. Gue kan gak begitu banget, sama bola gitu loh. Jadi pelatih bola. Terus, tapi harus bisa bercah Ambon. Wah. Kayaknya enggak deh gue bilang. Gue bilang enggak deh. Gue disini aja. Gue bilang gitu. Oke. Begitu gue lagi striping lagi, gue lanjutin. Gitelepon lagi. Seminggu kemudian. Ini ada telepon lagi. Lu diminta casting. Wow. Ini sesuatu yang gak, gue mau nih. Iya. Terus, begitu gue dateng, gue baca scriptnya. Wah gila. Keren nih. Terus gue bilang, sama yang casting gue. Gue gak bisa bahasa Ambon. Dan gue gak begitu, ngerti bola. Gue bilang kayak gitu. Boleh gak ini gue pake bahasa Indonesia aja. Boleh. Senyaman lo aja. Sudah deh gue casting. Abis gue casting, gak lama kemudian gue ditelpon. Sama sutradaranya langsung. Enggak ya? Enggak. Eh, sik. Gue panggilnya emas. Eh emas. Eh gak usah panggil, gue emas lagi. Gue sama lu juga tuan lu. Oh iya iya. Enggak kan emang ceplas-ceplos kan. Iya iya iya. Oke gue mau ketemu lu dong. Udah akhirnya gue dipanggil, ke kantor. Tahu gak lu kenapa gue dipanggil? Ini apa? Casting lu jelek sih. Acting lu jelek lagi. Ini gitu-gitu kayaknya. Acting lu jelek. Tapi gue ngeliat ada sesuatu dari lu. Gue ngeliat ada sesuatu ketika lu berdialog, gue ngeliatnya minta lu ada sesuatu. Dan Glenn juga bilang almarhum. Gue mau dia. Glenn kasih gue percayaan. Ya udah terus, ketika dia bilang gue ada sesuatu, seangga nanya sama gue. Tapi lu harus bisa bahasa Ambon. Gue kasih lu challenge lu harus bisa bahasa Ambon. Lu harus hidupin ini peran. Dalam waktu yang singkat. Agak ngomongnya singkat. Gue bilang yaudah. Gue kasih semua waktu gue. Untuk film ini. Oh lu lagi stripping gak be? Asli gue lagi stripping. Gue lagi sinetron gue lagi rating top 3 pada saat itu. Wow. Terus akhirnya yaudah gue bilang. Berapa waktu yang lo kasih buat gue katanya si Angga. Ya seberapa waktu yang lo butuhin. Buat gue hidupin peran ini. Oke. Terima lah gue. Ngomong gue sama... Sama produser gue yang stripping ini. Akhirnya diizinin. Karena emang dari... Lama itu gue udah minta sama dia. Gue pengen... Kalau ada kesempatan film gue pengen ke film. Ya. Akhirnya diizinin. Tapi dibilang. Yakin lo? Lo mikir-mikir lagi deh. Dibilang kayak gitu. Ini PH baru juga. Ya gitu. Emang iya kan waktu itu ini film pertamanya. Film pertamanya. Film pertamanya. Film pertamanya. PH baru juga gitu. Ini lo lagi... Ratingnya lagi bagus. Iya. Dan... Lo yakin. Lo mau stop disini. Iya ya. Gila ya. Pilihan yang sulit tuh. Iya bener juga tuh. Gue yang mikir gitu ya. Iya gak ya. Tapi gue dapet. Apa yang gue pengen selama ini. Iya. Walaupun gue ngerasa kayak... Bukan. Ngerti gak? Bukan yang bener-bener gue mau gitu. Iya. Soalnya... Film yang bener-bener ini gue gak ngerti. Iya. Tentang bola. Tentang bola, tentang coach. Bener. Iya, iya. Ambon, bahasa Ambon. Ada film yang lo mau banget. Malah lo ditolak abis-abisan. Dan abis itu dibilang acting lo jelek. Iya. Nah ini... Biarpun acting lo juga pas-pasan mungkin di casting. Iya, iya. Gak yang jelek. Tapi malah jelek. Tapi ada sesuatu di mata lo dan dia bener-bener... Ngasih. Bersikeras pengen. Iya. Dan tapi lo harus meninggalkan si... Shooting sinetron lo yang tiap hari dan lo top 3 rating gitu kan. Iya. Berat kan? Sesuatu yang udah pasti sama sesuatu yang bener-bener gak ada pasti-pastinya gitu. Manager gue pada saat itu gak ngasih gue untuk ambil yang... Pasti lah. Film. Iya. Karena belum tau mulanya kapan. Iya. Gak tau mulanya kapan. Iya. Persiapannya panjang soalnya. Dia juga masih riset. Masih kayak... Ya masih ada beberapa lokasi masih riset lah. Pre-pro ya. Pre-production. Production yang panjang. Jadi akhirnya lo memilih untuk... Stop. Stop dari sinetron. Untuk ambil film ini. Huh. Dan pas gue lagi reading. Ini produksi stop. Gak dapet investor. No. Sumpah. No. Stop. Udah gue udah berapa bulan 6 bulan. No. Oke bentar-bentar ini gue harus kasih konteksnya dulu nih. Kepada semua yang lagi nonton juga gitu ya. Kalau lo bukan di dunia entertainment. Gini. Stripping itu adalah shooting sinetron. Tiap hari. Right. Tiap hari. Kadang-kadang satu hari lo bisa shooting itu dua episode. Bisa empat. Bisa empat episode gitu ya. Kejar tayang. Makanya ada konsep kejar tayang. Tiap hari. Lo bayangin aja. Bayangin aja kalau misalnya. Lo sebagai aktor. Dapet satu juta aja. Itu berarti tiap bulan lo dapet 30 juta. Karena itu tayang tiap hari. Iya. Tapi sekelas Ciko jadi kok gak mungkin satu juta saja. Iya kan. Apalagi rating tinggi juga gitu kan. Tiap hari. Jadi 30 kali berapapun honornya dia saat itu. Dan itu. You know. Come on. Let's say. Let's say satu bulan aja. Lo dapet 100 juta sampai 200 juta. Untuk sesuatu yang gak pasti. Jujur kalau gue saat itu mungkin gue gak akan kesini. Gue mungkin bakal tetap di sinetron gitu kan. Udah nyaman. Udah pasti. Ya duit pasti gitu kan. Rating bagus. Udah pasti bakal panjang. Tapi ini ketika lo ke film. Akhirnya yaudah gue stop. Gue berhenti dari si sinetron gue. Say goodbye ke berapa ratus juta per bulan gitu misalnya. Lo say goodbye. Lo mulailah reading. Reading itu baca skrip. Lo mulai baca skrip. Lo mulai berinteraksi sama aktor-aktor yang lain. Tiba-tiba filmnya gak jadi karena belum dapet investor. Gak jadi. Investor gak jadi masuk. Investornya gak jadi masuk. Anak-anak Hambone itu udah pada dasar ke Jakarta. No. Iya. Angga juga udah stress banget pusing. Tapi dia ngomong sama gue Ciko sorry banget nih. Dia bilang kayak gitu. Gue tau nih usaha lu apa segala. Gue juga ngerasain hal yang sama. Angga juga lah. As a producer, as a director juga dia kan. Persiapannya juga cukup panjang. Ini kita juga lagi mengusahakan banget nih. Tapi don't worry. Dia bilang gitu. Nanti once kita udah ketemu titik terang kita kabarin. Itu jadi gak pasti lagi tuh. Tapi gue 2 tahunan. Akhirnya 2 tahun kemudian? 2 tahun. Ya setahun lebih, hampir 2 tahun. Benar. Kita ngomongnya gampang gitu. Karena sekarang kita udah tau cerita akhirnya. Dimana cahaya dari timur itu menangin piala citra. Dan lain-lain gitu ya. Tapi selama 2 tahun itu. Itu lu melewati masa-masa. Masa dimana tidak pasti. Tidak ada kepastian. Masa-masa yang tidak pasti. Itu masa-masa yang gak pasti. Yang kayak aduh. Salah gak nih gue lepasin si retron. Gue udah seramain tuh manager gue. Tanda gue bilang. Mending yang jelas. Apa segala macem. Dia udah jelas. Gue bodo amat lah. Oh my god. Tapi gue punya waktu lebih banyak lagi untuk persiapan. Untuk si film itu jadi ya? Walaupun lagi di stop ya persiapannya. Tapi lu percaya dan yakin banget. Gue percaya gue yakin ini jalan. Film ini bakal ada. Iya. What? Masih gue bulak-balik terus tuh script itu. Oh wow. Oh wow. Oke. Udah di stop tuh workshopnya apa segala macem. Masih gue bulak-balik terus. Wow. Oke. Jadi selama hampir 2 tahun. Itu lu tinggal di Tulehu. Masih berapa bulan kemudian ditelepon. Oke. Kayaknya kita bakal lanjut. Oke. Tapi kita mulai lagi dari persiapan. Masuk lagi persiapan. Dari awal lagi. Dari nol lagi. Bener. Masuk lagi coaching lagi. Dikirim gue ke bulak-balik ke Ambon. Bener-bener di Tulehu. Ngojek. Mancing. Makan yaudah mancing gue. Disitu. Lu mancing untuk makan. Karena kan gak dapet. Ya kalau emang lu pengen makan ya. Ya lu disitu ngojek. Kalau gak ngojek ya lu mancing. Ikan. Disitu mancing ikan. Fresh banget. Iya. Langsung. Tuna apa. Tapi. Tapi gak lu yang motong sendiri lu yang. Ada warga situ bantuin. Iya. Wow. Wow. Bro lu ngojek bro. Ngojek gue. Dan jauh lagi dari Tulehu ke Ambon tuh lumayan kayak satu jaman gitu ya. Ngojek tuh maksudnya kayak lu jadi tukang ojeknya. Ngojek bener tukang ojek. Lu beneran jadi tukang ojek demi film tersebut. Iya. Berapa lama? Bulak-balik tuh gue. Ambon Jakarta. Ambon Jakarta hampir setahunan nih. Bulak-balik. Belak-balik. Lu. Disitu ada yang kenalin dong pasti kan. Ada. Pastilah. Pasti. Awalnya iya. Tapi udah di brief. Di si satu kampung itu di Tulehu itu ya gak boleh manggil gue Hiko. Iya. Manggilnya si karakter lu di Cahaya dari Timur. Tell me about that. Like selama lu ngojek gitu maksudnya kayak gimana men. Lu. Ya gue jadi gue malah dapet pengalaman pengalaman spiritual yang gak pernah gue dapet di mana-mana ya gitu. Gue dapet ini karena film ini juga tentang kerusuhan membicarakan tentang konflik yang terjadi di Ambon kan. Konflik yang panjang kan. Gue dapet dari banyak orang disitu sumber gitu. Gue jadi banyak masuk cerita dari masyarakat disana. Gue ketemu ada orang nih udah sepantaran ke gue gitu. Gue tanya. Dulu waktu kecil. Kena peluru. Ketembak. Wah gila gue ngerasa gila sedih banget ya gitu. Gue jadi makin masuk karakter gue gila. Gue ngerasa kayak kepedihan-kepedihan yang mereka rasain gitu. Ada yang kepisah sama bapaknya. Sama bapak ibunya. Gue ngalamin kayak. Gue tidur di rumah warga kan. Gue tidur di rumah warga. Begitu gue bangun. Gue lagi nyari-nyari sendal. Gue ketemu parang. Di bawah tempat tidur. Dan ternyata. Emang rata-rata mereka emang nyimpen seperti itu. Karena kalau kerusuhan itu suatu saat bisa terjadi. Dan pada saat tahun 2014 itu masih seperti kayak. Api di dalam sekam ya. Sebenernya ya. Dibilang. You never know. Ya. Jadi ketika tiang listrik itu udah bunyi. Yang laki-laki itu udah harus bawa parang ke depan. Gue ngerasain deg-degannya. Gue ngerasain seperti itu. Suasana itu. Wow. Wow. Dan itu kebawa. Sampai selesai syuting. Oh wow. Gue masih suka kebangun tengah malam. Gue ngerasa kayak denger suara orang tereak. What? Soalnya gue denger cerita-cerita mereka itu yang bener-bener kayak bikin gue sampe. Sampe bener-bener. Apa ya. Sampe kebawa kepikiran gitu. Sampe mimpi. Iya. Kebayangannya anak kecil gitu. Kena peluru. Iya. Kena peluru. Tapi yang ceritain itu udah gak sedih. Udah kayak hal biasa gitu buat mereka. Gak ketakutan. Iya. Gila ya. Kayaknya. Padahal itu udah tahun 2000 berapa gitu. Tapi ya yang seperti yang lu bilang itu ya. 12. Tapi masih ada teror itu gitu. Di daerah situ gitu. Iya. Bro. Gue sih tadinya mikir kayak gila. Ini lu sinetron rating lagi top 3 di Indonesia. Hot-hotnya Chico Jericho. Ngojek di Ambon. Perjalanannya panjang tuh. Apa rubah warna kulit juga. Gelapin warna kulit. Terus rambut juga gue diemin. Gak gue rapihin. Merewokan. Jenggot. Iya. Netizen bilangnya gue stress. Udah gak sinetron lagi stress. Padahal gue lagi. Mempersiapkan diri untuk. Film. Satu peran. Iya. Kayak gitu. Dan itu penuh dengan ini sih. Si film itu. Penuh dengan surprise buat gue. Kayak apa? Gue dianggap keluarga kalau ke Ambon sampai sekarang. Gue kayak punya keluarga baru. Dan gue diangkat anak disana. Gue punya marga. Oh wow. Gue diangkat jadi. Duta pariwisata Ambon. Iya. Nama gue jadi Lohyana Pesci. Bahkan gue jadi lebih Ambon dari orang Ambon. Iya. Luar biasa. Dan orang-orang kalau kenal gue. Misal ketemu aku. Gue dikira orang Ambon. Bukira orang Batak. Dia bakal ngomong bahasa Ambon langsung gitu. Dan sampai detik ini ke bahasa Ambon. Gue masih. Lancar. Gue sampai sekarang masih dipanggil boom. Masih lancar. Lu masih bisa bahasa. Masih lancar banget gue. Wow. Lebih lancar dari bahasa Thailand. Lancar bang sampai bahasa-bahasa tanahnya. Bahasa Nenek Moyang. Yang mungkin anak Ambon. Anak Maluku. Itu gak ngerti semua. What? Bahasa tanah. Bahasa yang dipakai pada jaman Patimura. Itu gue ngomong sama. Sama tetua-tetua di kampung. Tanya. Catat. Catat. Gue ngomong sama anak mudanya. Disana gak ngerti mereka. Oh wow. Misalnya waktu. Almarhum Bungglen Fredly. Gue ajak ngomong gini. Dia kayak. Berita gak ngerti. Dibilang kayak gitu. Yang paling Ambon aja gak ngerti. Gue pake bahasa yang udah gak dipakai. Jalan dipakai gitu. Ah gila. Bersa tanah. Salah satu film Indonesia yang gue bener-bener kayak. Hormat banget dan bagus banget. Itu Cahaya Dari Timur. Terus gue anus. Terima kasih bro. Gue suka mengejar matahari. Mendadak damdut gitu. Yaitu filmnya Rudy Sejarwo. Itu dua-duanya. Tapi pada jaman itu. Ketika gue nonton Cahaya Dari Timur. Itu adalah level yang berbeda. Dan emang. Gue gak kaget ketika ngeliat. Itu menang Piala Citra. Dan lu abis itu nama lu juga udah langsung siapa yang gak kena Ciko Jericho. Gitu it's like. Film lu juga. Belum lah. Bro. Bluset gue ngeliat performance lu. Belum. Gawat sih gue sampe ngangak-ngangak ngeliat lu. Makasih. Tiba-tiba gitu. Ya. Transformasi lu dasyat bro. Tapi sekarang gue gak bisa bahasa belitung bener. Gawat sih. Gue ngeliat. Gue gak bisa juga. Bahasa hoki dan kek gitu. Mengcapture nya dasyat banget dari cara gesturnya. Thank you. Kan orangnya kan ada gitu. Dan bener-bener lu copy gitu. Gila. Ini gue malu banget loh. Ini gue merandum gitu tau gak sih. Ini soalnya yang ngomong nih Ciko Jericho gitu. Kalau misalnya ngomong kayak ya orang mana gitu. Tapi this is like one of the best Indonesian actor gitu. Thank you. Aduh thank you loh bro. Thank you loh. Tapi sumpah gue nonton juga dasyat bro. Gue suka. I like your performance. Thank you. Balik lagi ke lu ya. Oke. Merandum nih ah. Right. So itu yang gue bisa pelajarin dari lu sendiri. Kayak lu udah bener-bener mau banget. Untuk jadi aktor film layar lebar. Dan dimana orang-orang sekitar lu. Maksudnya sutradara-sutradara yang mungkin saat itu lu respect. Bilang lu gak bisa acting. Acting lu cuman sebatas sinetron aja. Lu gak akan pernah bisa masuk layar lebar. Karena acting lu cuman segitu-segitu aja. Itu gak membuat lu berhenti. Untuk nyobain film gitu. Dan ketika lu dapet film pertama lu pun tetep gila tantangannya dua tahun lah gak main sinetron. Dua tahun lu bener-bener break gak ada kepastian. Tapi emang gak mudah ya untuk mencapai impian lu. You know the real dream gitu. You know like bener-bener impian lu banget. Dan gue belajar disitu adalah gak semua yang lu mau. Full lu mau. Harus lu dapetin. Maksudnya apa tuh? Kayak film. Film yang bener-bener gue mau. Gue suka banget. Gue sampe gue harus dapet. Gak dikasih. Maksudnya. Gue dapet film yang. Lu gak suka bola. Tapi gue harus ngerti dulu. Iya. Gue harus ngerti dulu. Gue harus paham dulu. Sehingga gue suka. Itu yang gue dapet. Iya. Iya. Mungkin. Gak ideal lah. Gak seidealnya. Gak seideal yang. Beberapa yang gue mau ini. Sekarang ini setelah bertahun-tahun kemudian. Mungkin banyak banget film-film yang. Sekarang ini ya lu mau dan lu dapet gitu kan. Cuman pas awal-awal untuk menuju ke situ. Ya. Gak bisa seideal itu gitu. Dan sampe sekarang gue gak pernah ketemu sama sutradar. sutradar yang menolak gue casting. Selama perjalanan gue jadi aktornya. Bentar, bentar, bentar. Lu gak ketemu sama mereka. Karena. Merekanya emang udah gak di dunia film lagi. Atau. Ada beberapa yang gak di dunia film. Iya. Yang ketus-ketus itu malah. Bahkan ada tiba-tiba mau comeback mau panggil gue. Gak lu temuin. Gue ketemuin lah. Oh lu ketemuin. Gue gak ketemuin. Iya, iya, iya. Gue ketemuin lah. Tapi lu gak main di film ya? Enggak. Iya. Gue gak suka skripnya. Lu gak suka skripnya. Bukan sutradaranya. Gue bilang sorry. Kayaknya bukan buat gue di film. Tapi. Bukan karena gue mau ngebales ya. Gue berarti gue pengen ketemu. Emang skripnya aja lu. Gue pengen ketemu. Betul. Gitu gue ditawar. Gue dipanggil nih. Itu ngobatin. Luka gue loh bro. Ada pengakuan tersendiri disitu soalnya. Iya. Itu ngobatin luka gue loh. Lu pernah gak ngomong gue. Gak bisa nge-tek. Itu kebawa loh sebenernya. Iya. Kedalam kepikiran gue. Walaupun terlihatnya enggak. Tapi itu di dalam hati itu kebawa terus loh. Pasti. Kepikiran. Walaupun gue mau berusaha untuk. Enggak gue bisa. Iya. Tapi di dalam hati gue gak bisa bohongin itu. Pasti. Jadi gue dipanggil. Gue happy. Ada perasaan happy. Gue dikasih skripnya. Tapi kok gue gak greget ya gitu. Kayaknya ini bukan buat gue. Tapi gue ketemuin. Gue ngobrol. Iya tapi kayaknya gak cocok buat gue. Bukannya gue mau. Balas ya gue gak ada perasaan itu. Tidak. Tapi itu menarik. Karena misalnya nih ya bro ya. Ini sutradaranya yang dulu pernah nolak lo. Pedas. Nolaknya paling pedas. Paling pedas lagi. Paling pedas. Itu sampe bikin gue pikiran. Uuuuh. Nah. Sutradara yang sama. Ketika dia pengen comeback. Abis itu ngasih lo skrip. Sebenarnya. Kalau ego nih ya. Lo justru lo ambil skripnya. Ya antara dua lah. Antara lo nolak. Lo gak temuin dia sama sekali. Ego ya. Enggak gue gak mau. Iya exactly. Ketemuin dia aja lo gak mau gitu kan. Karena dia paling pedas. Tapi ini. Ada ego yang kedua nih. Ego kedua adalah. Lo tetap ambil skripnya. Untuk dapet pengakuan dia. Gue gak. Ngerti gak lo? Padahal skripnya jelek. Iya. Gitu. Tapi lo tetap ambil. Karena lo pengen. Ya ini mungkin cita-cita gue dulu nih. Untuk bisa main film sama dia gitu. Biarpun gue ditolaknya pedas banget gitu ya. Tapi ini pengakuan aja. Tapi pada akhirnya. Ternyata. Lo menemukan bahwa lo udah jauh diatas itu. Sehingga. Even. Untuk. Lo main skripnya. Dia pun. Itu justru lo harus menurunkan. Beberapa level lagi gitu mungkin. You know. Gue gak ngerti nih ya. Maksudnya. Gue ngeliatnya lebih gak. Ya ini ceritanya gak fit. Gue gak. Kok gue gak greget ya gitu. Gak serak ya gitu. Gue terima. Gue pengen liat skripnya. Karena gue penasaran. Gue pengen siapa tau nih oke gitu. Buat gue. Iya. Cocok buat gue kali ini. Santai enggak. Oke. Kan pasti kan diliatkan skripnya dulu kan. Ketika lo. Oke. Lo penasaran. Lo pengen. Lo suka. Pasti kan lo bakal. Iya. Menggali lebih kan. Karena. Ya lo ngomongin. Film. Aktor kan lo harus mempersiapkan. Ya ini. It's a journey buat gue. Bukannya pekerjaan. Lo bisa. Buat gue ya. Iya. Gue bisa. Jadi orang Ambon. Gue bisa jadi barista. Iya. Iya. Gue punya pengalaman spiritual disitu. Iya. Buat pelajaran hidup gue juga. Iya. Betul. Iya kan. Dan lo bisa jadi. Parambel itu. Iya. Itu kan jernih men. Yang gak bisa lo dapetin dimana-mana. Kecuali di dunia sini peran. Betul. Ada satu karakter dari Pak BTP. Itu yang nyangkut di gue. Udah. Gue gak akan pernah bisa. Begitu. Ya itulah acting ya. Maksudnya begitu kita mengambil karakter tersebut. Ada yang nyangkut. Dan untungnya. Yang nyangkut. Bagus gitu. Menurut gue gitu ya. Untungnya karakter-karakter yang bagus menurut gue. Dari Pak BTP sendiri gitu. Di film. Dari A Man Called Ahok. Nah cuman. Gue juga. Tipikal aktor yang. Hati-hati banget men. Karena. Ya itu. Nyangkut soalnya. Kalau misalnya gue ngambil karakter peran. Yang mungkin gak. Apa yang negatif. Impactnya. Gue bisa nangkep itu juga gitu. Yang lo bilang tadi. It's so true. Acting adalah sebuah spiritual journey. Iya. Karena. Beberapa spirit-spirit. Dari karakter fiksi tersebut. Itu bakal masuk di lu. Betul. Dan lu harus watch out lagi. Kadang kepikiran ke bawah. Yang baik. Oke. Bisa kita jadiin. Iya. Iya kan. Iya. Tapi kan yang jelek-jeleknya. Jangan diambil gitu. Nah kalau kata Almarhum. Didi Petit. Ya. Acting itu ya lu sama aja beribadah. Beribadah. Karena lu minta kan. Sama yang di atas. Betul. Rasa dari siapa. Dari yang di atas. Betul. Akal pikiran dari siapa. Dari yang di atas. Iya. Keikhlasan. Kejujuran. Kapan sih orang jujur. Iya. Pada saat orang itu berdoa. Begitu juga dengan acting. Acting yang harus jujur. Wow. That's so good. Itu kata Almarhum. Didi Petit. Didi Petit. Dan Pungi Ayu. Soalnya lu ngingatin ke gue. Kapan orang. Orang itu jujur pada saat keapan gitu. Pada saat berdoa. Ngomong sama Tuhan. Wow. Begitu juga acting. Acting yang natural itu seperti apa sih. Ya pada. Ya sama seperti kayak lu berdoa. Lu ngomong sama Tuhan. Wow. Lu bener-bener mengungkapin apa yang lu rasa. Iya. Lu bener-bener mengungkapin apa yang ada di dalam naskah. Dengan rasa. Sehingga penonton terimanya pakai rasa. Iya. Udah gak. Jadi ada tiga aku kan. Aku peran. Aku aktor. Dan aku Ciko gitu. Mana nih harus lebih menonjol. Pada saat lu di dalam frame. Di kamera ya. Isi aku peran ini. Lu harus jujur. Gak ada keegoan aku Ciko. Di situ. Iya. Keikhlasan. Gue. Gue ternyata ada peran keempat bro. Jadi maksudnya aku peran itu apa sorry. Aku peran itu apa. Si peran yang lu mainin. Oke. Peran yang lu mainin. Ya misalnya. Perannya. Gue jadi Ahok gitu ya. Itu. Aku aktor. Kedua. Kedua. Keaktoran gue. Aku aktor. Iya. Pengalaman-pengalaman keaktoran. Yang ketiga. Aku Ciko. Aku Ciko. Aku Daniel Mananta. Iya itu originalnya lah ya. Mungkin gak akan orang ambil. Gue ada yang keempat bro. Aku Vijay Daniel. Serius. Ternyata. Jadi ketika gue acting. Yang gue harus lakuin. Bukan untuk menghidupkan karakter Ahok. Tapi mematikan karakter Vijay Daniel. Supaya orang-orang. Soalnya gini. Ketika kamera on. Yang keluar tuh Vijay Daniel bro. Iya sih. Udah kebiasa. Dari dulu. Jadi kayak gitu. Itu menarik banget sih. Tapi it's tough. Dan gue ngerti banget sih. Yang lu bilang. Jadi. Karakter Vijay Daniel MTV ini. Ternyata juga udah nyangkut di gue. Nempel. Nempel udah. Susah kan. Susah banget bro. So. Butuh ikhlasan. Itu. Gue. Tadi lu udah mulai ngomong dikit nih ya. Lu udah mulai mention dikit. Tentang. Kejujuran lu sendiri. Ketika beracting. Ternyata. Sama dengan kejujuran lu. Ketika lu berdoa. Bagaimana sih. Boleh gak dikasih tau ke kita. Hubungan lu dengan Tuhan itu seperti apa. Saat itu. Atau mungkin sekarang. Tuhan itu seperti apa. Buat gue seperti bapak. Oke. Jadi ya. Tempat gue. Gue lagi rapuh. Gue lari kesitu. Gue lagi. Butuh sesuatu. Gue mintanya kesana. Tempat gue berkeluh kesah. Gue ditolak casting. Gue nanyanya kesana. Kalau gue ngomong sama. Nyokap. Bokap gue. Gak ngercoba lagi. Kalau gue ngomong sama. Taman gue. Pasti jawabannya gitu. Ini gue bisa berkeluh kesah tanpa. Seril itu ya. Seril itu. Tanpa gue jaga gitu. Ya. Karena gue tau. Gak ada yang harus gue tutupin lah. Dan diingitin gue gitu. Wow. Wow. Iya kan. Mau gue teriak atau gue kayak gimana. Ya udah. Gue ngomong apa adanya. Tapi di pada saat itu gue lepas. Gak bikin gue apa ya namanya. Selesai disitu. Gue bisa ngukapin kekecewaan gue. Kesedihan gue. Gak bisa gue tuangin kemana-mana. Wow. Lu jadi doa itu seril itu juga ya. Dan gue harus punya waktu khusus. Oh gitu. Maksudnya. Malam. Oke. Atau gue bangun pagi. Gue bangun sekarang pagi kan. Sebelum gue olahraga. Atau gue pasti gue punya waktu khusus. Kayak ngapain tuh loh. Di waktu khusus. Ya ngomong aja. Ngobrol aja. Gue doa. Ini Putri lagi tidur masih. Iya gue bangun pagi kan. Suri juga anak lo masih tidur. Mid time gue pagi. Mid time gue pagi. Sebelum gue mulai olahraga jam 5. Jam 4 gitu. Gue sebelum gue nyiapin breakfast gue ya gue duduk dulu. Sebentar. Disitu lu ngobrol sama Tuhan. Iya. Wow. Di keheningan. Apa? Di keheningan. Iya. Ya ngobrolnya gue. Ya apa nih harus gue mulai. Hari ini gitu. Kok gue masih ngerasa kayak gini ya. Kayak gitu. Apa yang gue feeling kan harus gue share kan. Iya. Gitu. Iya. Gue kayaknya ngerasa ya. Lu sama gue itu mempunyai kemiripan yang sangat dekat banget. Dari segi kedisiplinan kita. Oke. Gue jujur. Sixpack gue gak selul gitu ya. Oke. Dan gue belum bisa tuh kayak. Kayak di pull up. Abis itu lu kayak jalan di atas udara gitu. Sorry ya man ya. Itu monster lah. Gue juga gak bisa finish marathon. Kayak lu secepet lu. Nah jadi kedisiplinan kita itu mungkin untuk sesuatu hal yang berbeda gitu. Kalau misalnya lu di gym. Kalau gue lari di luar kayak gitu kan. Nah gue penasaran ya. Kedisiplinannya lu itu akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Iya. Lu dari tadi lu suka ngomong gitu. Kalau misalnya jam 4 pagi itu adalah me time buat lu. Dan itu gue percaya banget. Karena setelah gue makan pagi. Waktu yang gue punya di hidup ini udah bukan jadi milik gue. Itu jadi milik anak gue. Jadi milik istri gue. Abis itu jadi milik. Jadi milik bos gue karena dia ngebayar gue untuk waktu gue. Jadi milik orang tua gue. Jadi bener-bener waktu buat Daniel Mananta sendiri gitu ya. Itu jam 4 sampe jam 6. Itu saja. Lu juga? Gue juga. Persis udah. Makanya gue bangun jam 4 juga gitu. Persis itu ke disimpanan kita gitu kan. Jadi gue pengen tau deh. Lu sendiri ya waktu. Kapan lu bisa mulai hidup seperti itu bro. Dari bangun jam 4 abis itu nge-gym dan lain-lain gitu. Kapan-kapan lu tau tentang ini? Karena menurut gue gak semua orang bisa seberuntung kita nih. Untuk menemukan rahasia kehidupan seperti itu. Gue jalanin ini udah 2 tahunan lebih. 2 tahunan ya? 2 tahun lebih. Karena lu cari-cari waktunya gitu. Ya. Kapan? Ya jam pagi. Kenapa lu ngerasa butuh mempunyai waktu buat diri lu sendiri? Men karena gue juga manusia. Gue butuh. Ya. Butuh apa ya? Ya. Butuh waktu untuk sendiri. Berpikir. Untuk me time. Untuk ngobrol sama diri sendiri. Ngobrol sama diri sendiri. Ya. Punya. Ya sambil olahraga. Itu kadang-kadang itu me time gue. Sambil olahraga. Ya. Sama gue juga pas lagi lari. Ya. Sambil apa ya harus gue kerjain. Ada tuh ide tuh. Selesai. Fresh. Gue tau. To do list. Ya. Langsung gue update. Tek 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 tek. Gue tulis. Main sama anak. Ya. Selesai main sama anak. Langsung. Follow up. Ya. Tek 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 tek. Ya. Fresh. Enak banget. Ya. Startnya. It's exactly what I do. Kalau gue gak tulis. Gue karena gue lari ya. Gue voice memo. Jadi lu bakal denger tuh semua di voice note gitu ya. Apa gue rekam. Suara gue. Itu semua banyak banget kayak gue langsung. Oke jadi gue mau kepikiran. Kayak gitu. It's exactly what I do. Kalau gue kadang-kadang langsung gue text. Misalnya manager atau siapa gitu. Itu pasti mereka tuh gak ada yang jawab ya. Iya lah. Jam 4 sama 5. Tapi sorry ya gue tiba-tiba nih. Gue WhatsApp jam segini. Jangan lupa ini. Atau gue tulis di memo juga bener. Di handphone. Ya. Jadi gue selalu percaya bahwa. Lu liat deh. Maksudnya orang-orang bijak. Yang hidup jaman dulu. Pasti mereka. Menyisihkan waktu. Pagi-pagi buta. Subuh. Untuk. Berdialog dengan Tuhan. Dan dengan diri mereka sendiri. Itu. Dan gue ketika lagi baca buku bro. Apa yang dilakukan. Oleh orang sukses. Sebelum mereka makan pagi. Rata-rata. Ketika ada satu. Tukang. Apa wawancara gitu. Journalis gitu ya. Dia wawancara mungkin. Sekitar. Seribu sampai. Dua ribu CEO. Di dunia. Yang sukses gitu ya. Dia interview. Rata-rata. Dari mereka. Itu bangun jam 4 pagi. Untuk melakuin ritual. Yang sangat mirip banget. Sebelum mereka memulai makan pagi mereka. Jadi. Kesuksesan menurut gue. Dan mungkin pepatah. Orang bilang. Apa. Bangun pagi untuk cari rejeki. Itu bener. Rejeki di patok ayam. Rejeki di patok ayam. You know. I think. It's true. It's true. Gitu. Sehingga. Tapi ya untuk bangun pagi. Orang bareng mikir. Oke. Dengan gaya hidup gue kayak gini. Ga mungkin gue bangun pagi. Iya. Dengan gaya hidup lu sekarang. Lu ga mungkin bangun pagi. Gaya hidup kita. Kita harus berubah banget. Sampai akhirnya jam 8 malem. Kita udah ngantuk. Jam 9. Kita udah bisa tidur. Betul. Gitu. Karena kebanyakan jam 10 udah. Gue gila man. Jam 9 jujur. Gue jam 9 itu udah. Bukan karena umur ya. Karena kita bangun pagi. Karena emang gue menyiasatkan. Gimana caranya supaya gue bisa bangun pagi jam. Jam 4. Karena kok lagi syuting juga gitu. Kadang-kadang diharuskan pulang misalnya jam 11 jam 12 gitu kan. Itu gue udah susah tuh. Iya. Connect gitu. Iya. Ini menarik sih Ciko. Dan gue pengen ngasih tau juga. Ini ada satu analogi mungkin. Yang buat. Yang lagi nonton nih sekarang ini. Ini analogi. Dimana. Kedagingan kita ya. Maksudnya apa. Kemanusia. Manusianya kita ini. Nafsu kita dan lain-lain. Itu secara default. Setiap pagi. Akan pengennya berbuat dosa. Udah. Itu aja gitu ya. Jadi maksudnya. Itu default. Itu artinya apa ya. Secara otomatis. Kita gak perlu ngapa-ngapain. Kalau misalnya kita gak harus usaha. Dosa lebih enak. Udah kayak gitu. Jadi. Bayangin kalau misalnya di sebuah kamar hotel. Lo. Naruh. Apa ya. Sign. Tanda. Do not disturb. Kayak gitu. Jadi kamar lo gak akan dibersihin gitu. Tapi setiap pagi. Lo harus memberikan sebuah effort tentu. Untuk supaya. Di depan kamar hotel tersebut. Lo pasang lagi satu tulisan. Tolong bersihkan kamar saya. Kayak gitu. Dan. Apa yang lo lakuin. Setiap pagi. Ritual lo. Sambil nyiapin makan pagi. Tapi lo ngobrol sama Tuhan. Itu kayak. Lo nanya sama Tuhan gitu. Tolong dong. Bersihin hati gue. Bersihin kamar gue gitu. Maksudnya. Bersihin hati gue. Setiap hari. Dan itu butuh effort lagi. Karena kalau misalnya lo gak. Ngelakuin hal tersebut. Lo bakal. Ya defaultnya ke arah situ gitu. Defaultnya ke arah yang. Si nafsu daging ini gitu. You know. Nafsu manusia gitu. Gue simpel kok. Maksudnya kayak. Jangan pernah tinggalin gue. Maksudnya kayak. Please guide me. Hmm. Seorang Chico Jerry kok pernah rapuh itu. Gue gak bisa ngebayangin gitu tau gak sih lo. Waduh. Gue ngerasa. Gue malah makin ngerasa. Gue rapuh dan. Kayak. Umur gak ada yang tau ya. Setelah apa yang gue alamin. Bro. Let's talk about that. Jadi gue lebih ngerasa kayak. Butuh. Apa ya. Ketakutan itu tuh ada. Men. Orang bisa hilang. Kapan aja tuh ada kayak. Apa yang gue alamin. Bulan kemarin ya. Di bulan September. Gue ngerasa gue sehat-sehat aja. Gue olahraga. Seperti biasa gue bangun pagi. Gue masih ngerakuin ritual gue. Terus gue syuting. Selesai syuting. Gue ngerasa kayak tiba-tiba gue sakit. Aneh. Dilariin ke rumah sakit gitu ya. Gue dilariin ke rumah sakit. Dicek. Tensi gue sampe 60 per 40. I can feel my legs. Lo gak bisa ngerasain kaki lo sama sekali. Dingin. Dari ujung kaki sampe disini. What? Dingin banget gitu. Kaki gue kayak diobservasi kanan kiri. Sampe akhirnya gue dipindahin ke ruangan HCU. HCU itu apa sih? Kayak. Kayak ICU gitu. Kayak ICU nya gitu ya. Udah berada emergency. Alu pemacu jantung. Iya. Soalnya kata heart rate gue sangat rendah pada saat itu. Dan gue harus sampe disupport sama alat. Supaya gue masih bisa tetep bertahan. Selama 3 hari kan gue diobservasi. Itu gue ngerasa gue tuh udah kayak yang gak-enggak. Napas gue susah. Ini kejadian kan September bulan lalu ya. Iya baru September kemarin. Itu berarti lu langsung mikir tuh covid dong. Maksudnya kayak ternyata kayak susah nafas. Iya. Ya awalnya gue ngerasa kayak covid. Oke. Ternyata di PCR berkali-kali ya. Ber 3 atau 4 kali gue di PCR tuh hasilnya masih ya negatif. Puji Tuhan. Ini penyakit apaan? Tapi kok gue susah sakit. Ya maksudnya gue susah banget ya nafas ya gitu. Beberapa penyakit dipikir sama dokter. Ditalkan. Tapi jaraknya terlalu jauh. Gue survivor covid juga kan pada bulan Februari kemarin gitu. Waduh akhirnya dokter bilang katanya ada sepsis. Apa itu sepsis? Infeksi. Oke. Dan itu sangat terbahaya. Dan dokter begitu gue sembuh gitu. Tuh gue udah pindah keluar dari ruang HACU. Dokter bilang. Beberapa yang ngalamin kayak begini juga sebenernya ya beruntung lah masih bisa survive gitu. Dikasih kesempatan gitu. Padahal kondisinya tuh udah bener-bener yang kayak udah ya buruk kondisi gue pada saat itu. Istri gue lagi syuting. Gue gak ada siapa-siapa di rumah. Istri sama anak gue lagi di luar kota. Ada yang kerja di rumah. Pada saat gue lagi sesak itu gue udah ngawang-ngawang. Udah dingin kaki di rumah. Ngeliat orang tuh udah gelap-gelap. Udah ditampar-tampar. Pas di bilang kayak ingat Suri tuh gue melek lagi. Suri anak gue. Iya. Udah melek lagi gitu. Bawa lah ke rumah sakit tuh hilang. Gue sadar antara sadar gak sadar. Katanya sih gue udah ngomong yang gak-enggak. Gue udah ngomong yang gak-enggak. Tolong jagain Suri ya. Jangan bilang putri gue sakit. Gue tuh lagi syuting soalnya. Kesian nanti dia kepikiran. Dia lagi syuting soalnya. Gue tuh udah pamit. Gue kayaknya udah gak kuat deh. Gue mau pulang. Gue ngomong kayak gitu. Dan pas gue liat tuh orang-orang tuh lagi nangis di depan gue. Gue mau pulang. Mau pulang kemana? Ini udah di rumah. Mau pulang kemana? Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan itu gue gak sadar. Sadar-sadar gak sadar gue dibawa sama adik ipar gue. Sama manajer gue juga. Pada panik kan ngepon. Bawa ke rumah sakit. Bro. Saat itu. Kita liat gitu. Banyak banget temen-temen di circle kita pun juga banyak yang meninggal mendadak. Mungkin lu juga udah kepikiran seperti itu. Right? Iya. Gue udah ngerasa seperti itu. Gue ngerasa kayak. Oh udah nih. Gimana ya gitu. Anak gue gimana nih. Kayak gitu. Gue ngerasa kayak. Gak bakal ketemu lagi mereka. Sama orang tua gue. Sama istri gue. Gue ngerasa kayak. Oh gini rasanya ya. Gitu. Iya. Yang buat gue punya semangat lagi tuh gue. Gue ngebayangin gue masih kayak belum berbuat banyak lah buat. Gue mau liat anak gue gede juga gitu. Gue mau. Gue dikasih kekuatan lagi. Gitu-gitu. Gitu. Gitu. Iya gue ngerasa kayak dapet kesempatan kedua. Kenapa? Kenapa? Di antara banyak banget orang-orang yang saat itu lagi meninggal. Dan orang banyak yang mengalami kehilangan. Lu. Adalah orang yang. Beruntung mendapatkan kesempatan kedua. Belum waktunya ya. Gue harus. Tugas gue disini belum selesai. Gue yakin pasti ada sesuatu. Gue dikasih kesempatan kedua dari yang nyitain gue pastinya dong. Dari yang ngasih nafas. Dan lu dikasih nafas lagi. Pasti ada sesuatu yang. Yang dia mau. Untuk gue ceritain. Dan gue jadi kayak ngerasa lebih. Gue gak sosok spiritual tuh kayak gimana ya. Gue ngerasa gue lebih deket. Sekarang gue jadi ngerasa kayak. Apa ya. Gue lebih menomersatukan itu sih. Menomersatukan Tuhan. Pasti. Ya. Setelah apa yang udah gue lewatin ya. Gila. Jadi kita Indonesia sebenernya hampir sempat kehilangan Ciko Jericho. Hampir. Dokter bilang sih sebenernya gue tuh harus udah gak sadar tuh. 60 per 40 tensi gue. Harusnya udah lewat. Ya udah. Apa? Gue gak kasih tau orang tua gue. Pada saat itu juga gue. Ini harus ada yang tanda tangan. Jangan please. Jangan kasih tau nyokap gue. Nyokap gue udah 70 tahun. Mereka gak perlu tau. Kok misalnya ada apa-apa gimana. Gue bilang kayak gitu. Jangan jangan kasih tau please. Dan istri. Jangan. Dia lagi syuting. Saat itu ada doa gak sih yang terucap? Ada. Conversation lu. Pembicaraan lu sama Tuhan tuh seperti apa? Udah jauh mati gue. Ada suara dari dia juga? Gue sih yang ngomong. Oke. Gue janji. Dan itu janji antara gue lah. Iya. Oke. Dari pada saat itu gue rasa kayak. Oh kayak gini ya. Kayaknya gue udah mau udah. Udahan gitu. Gue tuh gak. Gue gak. Beberapa kata-kata tuh. Ketika gue udah sembuh nih sekarang nih. Yang nemenin gue tuh. Dampingin gue tuh bilang. Lu udah ngomong ini, udah ngomong ini, udah ngomong ini. Tolong jagain suri. Tolong bilangin ini, ini. Udah pamit gue. Dan gue gak tau itu gue ngomong itu. Tapi lupa ngomong apa. Bro. Gue sampe minta junk food. Karena gue pada saat itu gue diet lama banget gitu. Lu hidup sehat parah. Gue bilang, please. Gue beliin gue ini dulu. Gue berger lah gitu atau apa gitu. Gue pengen ngerasain. Gue pengen makan itu. Iya. Udah aneh deh pokoknya deh. Dibliin. Dibliin udah. Dibliin. Dimakan. Makan. Dan gue gak sadar. Dan itu pada nangis. Dipikir gue udah dadah. Iya. Gue sampe sekarang juga kalau misalnya inget-inget. Kejadian itu gue puset. Gue takut banget. Gue gak pernah kebayang dalam hidup gue kayak gitu. Itu near death experience loh bro. Dan di dalam ruangan itu. Gue gak bisa tidur. Gue tidur cuma 2-3 jam. Bisa dibilang gue orang paling muda. Kanan kiri ada 5. 5 orang. Pake alat. Pacu semua. Satu-satu dari mereka. Pas away. Ada yang lagi baca-baca. Keluarganya disini lagi nganterin. Sampai akhirnya. Tersai nangis. Pelepasan. Ada yang. Di sebelah sini. Hari kedua makin bikin gue takut. Karena lebih gak stabil lagi. Pengentalan darah gue katanya dokter. Hari ketiga udah membaik. Membaik. Normal. Normal. Udah dokter bingung. Kok ini bisa normal tiba-tiba. Maksudnya kayak gak bertahap. Biasanya kan. Aduh gue lupa nama bahasa kedokterannya. Tapi biasanya. Hasil tes itu beberapa tuh ada yang tinggi. Ada yang rendah. Ada yang sedang. Gak pada garis. Gak pada standarnya lah gitu. Ukurannya. Gak ada pengentalan darah. Fungsi hati. Fungsi levernya. Trombosid. Gak gitu. Tapi pada hari ketiga semuanya normal. Dan itu aneh. Gue mau nebak nih ya. Ini gue mau nebak nih ya. Lu bikin janji sama tuahnya tuh berarti di hari kedua. Atau di hari pertama. Hari pertama. Sebelum. Gue masuk ke ruang. Oke. HCU. Dan hari kedua. Karena susah banget ya nafas. Hari kedua udah drop banget. Drop. Drop sedrop-drop ya. Udah. Udah drop. Lebih drop daripada hari pertama. Lemes. Udah lemes banget. Udah gak mungkin lah. Karena gue ngotot suruh copot alat. Pemacu ini kan. Jadi alat ini untuk naikin tensi gue supaya normal. Kenapa? Kenapa yang lu copotin? Gue ngerasa kayak. Kebanyakan kabel juga gitu kan. Gue ngerasa kayak. Coba deh gak pake ini. Kayaknya gue udah oke. Udah bisa deh. Drop gitu dicopot. Langsung drop. Drop. Oke. Si Putri gak tau apa-apa nih. Tiga hari lu di rumah di HCU ini. Dia gak tau apa-apa. Hari ketiga akhirnya. Dia tau dari orang lain. Oke. Jadi. Di hari kedua ketika lu drop. Berarti lu tidur lagi dong itu ya. Lu pingsan lagi lah atau apa gitu. Either pingsan lalu lu tidur. Gak susah tidur gue disini. Lalu. Gue pengen tau gitu. Apa yang terjadi ketika lu udah lagi ancur-ancurnya. Sampai akhirnya. Zet. Normal. Dokter bilang di hari ketiga lu normal. Gitu. Apa yang terjadi di transisi gitu. Gak ada. Tidur aja. Lu ketidurannya. Abis itu bangun-bangun. Eh kok gue udah. Gue malu. Di HCU itu gue justru. Waktu gue untuk. Sendiri gitu. Conversation juga. Gue sama. Sama Tuhan. Oke. Iya. Sampai akhirnya. Gue ikhlas. Ngerasa kayak. Aduh kalau lu udah kayak gini. Tolong deh gue jagain. Lu minta Tuhan tuh ngejagain lu. Jagain. Istri gue. Oh jagain. Anak gue. Lu ikhlas sama Tuhan. Iya. Untuk. Supaya Tuhan. Ngejagain. Istri lu dan anak lu. Gitu. Gue sampe berdo-berdoa kayak gitu. Oke. Kalau emang ini udah. Waktunya ya gitu. Maksudnya. Jangan sampe ngerepotin orang. Gitu. Dan abis itu lu sembuh. Sembuh. Normal. Oke kayak enggak lah. Lu harus selesaiin sendiri. Enak aja suruh gue jagain. Gitu kali. Kerjaan gue banyak gitu kali ya. Enggak bangun loh gitu. Gue pengen nanya lu satu pertanyaan deh. Menurut lu gini. Gue ngeliat di Instagram lu. Men. Six pack. Hidup lu sehat banget. Makan juga sehat. Tadi kan lu bilang. Tapi akhirnya lu sakit. Udah bener-bener tipis banget. Takut gue tuh. Tipis banget sama meninggal dunia. Tapi di hari ketiga lu normal lagi. Ya. Apakah lu normal lagi secepat itu. Karena kuasa Tuhan. Atau karena lu emang hidup sehat. Kalau dibilang karena hidup sehat. Dokter bilang. Ini tertolong karena. Kebiasaan. Hidup sehat nih. Makanan. Olahraga. Secara medis. Seperti itu. Secara medis. Dan dokter yang sama bilang. Kalau misalnya lu bakal lewat. Sebenernya iya. Dia bilang gitu. Dia bilang lu bakal mati. Ini presa lu 60-40 lu bakal mati sih. Ini hal yang serius loh. Dibilang gitu sebenernya. Tapi gue gak bisa ngomong ke lu pada saat itu. Ini pada saat gue lagi ngontrol-ngontrol gitu. Gue ngomong. Mbak dokter ini hal yang serius banget loh Cik. Lu sebenernya. Sangat serius. Makanya sampai tiga dokter spesialis. Pada saat itu. Namanya dua. Jantung, paru. Karena dicek kan. Susah nafas dari mana nih. Jantungnya bagus-bagus aja. Parunya juga bagus-bagus aja. Kok bisa susah nafas. Lu tadi bilang kalau misalnya gila. Gue takut banget saat itu. Takut mati. Gue takut iya. Takut mati. Takut karena gue gak siap. Gue gak siap banget. Kenapa? Gue gak siap. Gue belum siap. Lebih ke siap ninggalin gitu misalnya. Atau takut masuk neraka. Itu karena. Ya banyak kan orang-orang yang takut mati itu karena banyak gitu. Maksudnya kayak lu takut bagian mananya gitu. Ya takut gue ninggalin keluarga gue gitu ya. Masih belum siap. Ya pasti sih. Setelah lu normal kembali gitu ya. Dikasih kesempatan kedua. Apa yang berubah bro? Gue pengen denger sih ini. Ini. Bukannya apa ya. Lu sekarang ini. Nafas. Itu adalah sebuah muzizat. Lu ada di apartemen gue aja sama Suri. Bener. Gue jadi lebih mikir kayak gitu. Ini adalah sebuah muzizat. Gue bisa lagi tidur. Ya. Bisa jadi gue lebih mikir. Gue lebih kayak. Besok gue gak bangun lagi nih. Bisa terjadi kayak gitu kan. Jadi gue lebih gak menunda-nunda. Banyak hal yang. Tadi gue. Kalau bisa ntar deh. Kalau bisa ini. Kalau bisa gue selesain hari ini gue selesain. Karena gak tau. Kejadian kayak gitu kan bisa kapan aja. Serem. Dan gak ada yang tau. Gue bangun pagi tuh happy-happy aja. Kalau bisa dipikir-pikir. Balik lagi ke hari itu. Gue gak tau malemnya gue bakal masuk ke HCU. Ya. Gak ada tanda-tanda sama sekali. Ya. Seremnya kan kayak gitu. Orang teman-teman gue. Kan lu overtraining kali. Olahraga gini segala macam. Enggak. Orang gue olahraga juga cuma 45 menit. Satu jam. Ya. Masih itu bener-bener. Menurut gue. Anaknya banget sih. Emang harus apa ya. Mengalami hal itu. That's your spiritual journey aja gitu. That's part of your spiritual journey gitu. Bener. Apa yang berbeda sekarang? Ya itu salah satunya. Gue lebih gak menunda. Gue orang yang suka nunda. Udah gue ngerjain ini dulu deh. Ini nanti kan masih bisa besok. Selagi gue bisa ngerjain beberapa kerjaan langsung. Ya kenapa enggak gitu. Misalnya. Kan gue sekarang pisah gitu kan rumah sama nyokap. Udah selagi gue punya waktu. Untuk mampirin ke rumah nyokap. Kenapa enggak? Besok-besok. Siapa tahu gue. Enggak sempat ketemu. Enggak sempat peluk. Ntar nyesel. Wow. Rumah gue juga deket. Cuma beda berapa kilo. Kayak gitu. Lu pernah bicarain ini sama Putri? Si Putri bilang apa? Setelah dia tahu kalau misalnya lu di HCU dan lain-lain. Kaget juga dia. Pasti kayak gitu. Pastilah. Shock dia. Kayak kayak. Wah sampai segitunya gitu. Dari. Seseorang yang saat ini. Hidup. Dengan kesempatan kedua nih ya. Menurut gue nih ya. Dan by the way sorry. Ini. Ini. Personally ini gue banget. Gue gak tau apakah ini gue salah atau enggak. Tapi ini bener-bener. Personally dari gue. Oke. Ini gue percaya banget. Bahwa lu udah sembuh total. Dari gue. Amin. Maksudnya. Walaupun. Dari medisnya bilang apa. Walaupun dari dokter bilang apa. Dari gue. Personally. Gue ngerasa lu udah sembuh total. Oke. Karena. Yang lu bilang itu bener banget. Lu sembuh. Bukan karena dokter. Bukan karena kehidupan sehat lu. Tapi lu sembuh gara-gara kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu adalah. Kuasa yang menyembuhkan secara sempurna. Sempurna. Jadi lu sebenarnya. Sekarang ini. Yes. Lu hidup. Dengan jiwa kedua gitu maksudnya. Tapi itu jiwa yang dibayarin sama Tuhan. Kalau gue. Personally ya. Ini yang gue percaya. Supaya lu juga bisa lebih semangat. Dan lu bisa. Gak perlu takut. Oke karena ketakutan itu datangnya bukan dari Tuhan. Gitu jadi. Gue ingin lu tau. Kalau misalnya gue ngerasa. Udah. You're. You're totally well. Dan yes. Tapi. Buat orang-orang saat ini. Yang mungkin ada di posisi. Lu dulu. Dimana mungkin mereka suka nunda-nunda. Mereka. Belum merasakan apa yang lu rasain. Sebagai seseorang yang. Sekarang ini hidup di kesempatan kedua. Lu pengen ngomong apa sama mereka. Supaya mereka sendiri juga mungkin. Bisa merubah gaya hidup mereka. Atau apapun itulah. What is nasehat apa sih. Yang lu bisa kasih ke mereka gitu. Ya apa ya. Ya selama ada waktunya. Dan. Apapun yang prioritas ya. Jangan pernah ditunda gitu. Kerjaan. Atau orang tua. Kasih waktu. Untuk. Ya terutama orang tua ya. Ya. Terutama orang tua gitu. Apalagi lu udah pisah rumah gitu. Ternyata ya. Just say hi. Sempet-sempetin. Kita gak tau. Umur mereka atau umur kita. Ya. That's good. Apalagi di saat seperti ini ya bro ya. Bener-bener. Gak ada yang pasti men. Gak ada yang pasti sama sekali. Chico Jericho men. Like literally. Gue gak bisa ngebayangin sih men. Dengan. Itu bakal. Menjadi pukulan banget. Buat. Kita semua sih. Kalo misalnya sampe. Lu ngilang gitu aja. You know. Kayak anak gue. Ngotot mau video call gue. Saat itu? Iya. Sebelum lu masuk ke HCU? Di HCU. Di HCU? Di HCU gelisah. Iya. Wow. Gue dikasih sama mertua gue. Kebetulan aku kan ikut shooting sama. Sama putri. Sama putri di Jogja. Dan gelisah dia. Dan dia bilang sama mertua gue. Ngeliat gue. Dan lu gak mau dong saat itu? Gue gak bisa. Gue gak sadar. Oh lu gak sadar. Hari pertama. Hari kedua tiba-tiba. Kondisi gue udah lumayan stabil. Yang pertama kali. Video call. Anak gue. Disitu putri tau dong. Putri lagi shooting. Di lokasi dia. Belum tau. Oh soalnya anak lo sama mertua. Iya. Bukan sama putri. Iya. Oke. Kata-kata pertama. Feel better. Feel better. What? Ini anak gue ada disitu. Gak halo dia ngeliatin gue lama. Feel better. Feel better. Feel better. Miss gue gak bisa ngomong. What? Sumpah. Kata-kata dia sama. Kata-kata pertama ini dia. Yang keluar. Feel better. Feel better. Hari keberapa? Hari kedua tuh ya. Feel better. Feel better. Gue mangguk. Emang tau ya dalam hati gue. Gue sakit. Iya lah. Iya. Bokap lu hampir mati. Emang lu tau gue sakit. Ini dia feel better. Yang ngomong gitu. Ya feel better. Oh no setiain doain gue juga. Ya. Ya you know you know. Ya. Hubungan lu sama Tuhan sekarang gimana? Setelah kejadian tersebut. Semakin intim ya. Intim ya. Kayak boleh deskripsi gak sih? Artinya semakin intim tuh kayak gimana? Gue lebih. Lebih. Lebih menanyakan. Bener gak ya ini harus gue lakuin? Hmm. Ini kemauan gue apa? Kemauan. Hmm. Kayak gitu. Hmm. Lebih menanyakan. Lebih conversation. Enggak lebih. Karena ada beberapa. Sebelum kejadian ini. Gue lupa. Iya. Hanya untuk beberapa momen. Iya. Gue inget. Ini sekarang gue jadi lebih. Lebih banyak yang gue ingetnya gitu. Hmm. Karena ini kesempatan kebalik lagi. Ini kesempatan kedua nih. Iya. Jadi. Kayak gimana? Gue bukannya jadi. Bukannya pengen sosok spiritual jadinya ya. Hmm. Gue jadi lebih kayak gitu sih sebenernya. Hmm. Hmm. Gitu. Dan kenapa gue posting di sosial media. Hmm. Supaya orang juga tau. Bahwa ini. Ya umur juga. Di tanggungan. Apalagi di tengah situasi kayak begini. Iya. Iya. Kita gak tau gitu. Gue. Sekarang ini ya bro ya. Ketika gue ulang tahun men. Hmm. Gue. Sekarang. Gue sekarang jujur ya. Pengen. Pengen bikin hashtag gitu. Kayak. Hmm. Karena. Di masa seperti ini. Gue bisa bersyukur. Gue jadi tua. You know men. Like. Kayak. Kita kan sering banget nih. Ketika. Eh lu umur berapa bro. Wih bentar lagi lu kepala empat ya bro ya. Wah gila lu makin tua lu. Makin tua lu. Kayak gitu kan. Abis itu gue yang. Sering banget. Gue yang kayak. Iya nih wah. Waduh gimana ya gue makin tua ya. Kayak gitu kan. Tapi. Gue sekarang ya. Bersyukur banget gue bisa jadi tua. You know. Kenapa tuh? Bro. Gue pengen loh. Ngeliat. Suatu saat anak gue menikah. Gue pengen lu suatu saat jadi seorang kakek bisa main sama cucu gue. Dan gue pengen lu bisa jadi tua. Kayak dan mempunyai hidup yang bahagia. Ya gak sih? Gue sadar banget. Gue sekarang hidup. Dan lu juga. Mungkin lu sadar nih ya. Bukan lagi karena kita hidup sehat. Bukan lagi karena kita makan sehat. Kita perhatiin berat badan kita. Ideal dan lain. Bukan lagi karena itu. Jadi kita hidup aja. Itu bener-bener bukan karena performance dari kita gitu. Bukan karena kehebatan kita. Kita bisa bertahan hidup. Karena kita dikasih hidup bro. Gue lebih bersyukur lagi sama udara. Oksigen yang bisa gue hirup. Gue masih bersyukur banget. Gue. Apalagi rasain sosok ya. Susah nafas tuh mahal banget. Lu udah ngerasain. Mahal banget nafas tuh. Mahal banget. Sebenernya lebih. Ya sekarang nih bisa begini. Ini sesuatu yang mahal nih. Ya. Susah banget gue nafas. Gue nafas bukan dari hidung lagi. Dari mulut plus dibantu lagi. Ya. Susah ya nafas gitu. Pas saat itu tuh ya. Susah banget nafas. Lu kayak gini ya rasanya ya gitu. Kalau nafas ditarik ya. Yang kata orang. Ketika nafas udah dicabut. Lu kayak gini nih. Ini belum dicabut baru di. Ditarik dikit. Bikit kali ini belum ada setengah kali. Ya. Lu kayak gini. Apa lagi dicabut. Gue baru sadar umur itu adalah hadiah dari Tuhan. Kehidupan kita ini bener-bener karunia. Atau hadiah dari Tuhan sih. Bukan karena kita hidup sehat. Hidup sehat bantu. Bintang kita umur panjang. Betul. Tapi tetep aja. Kalau misalnya. Kematian. You know kayak misalnya. Keluar rumah tiba-tiba ditabrak dan lain-lain. Ya kita gak ada yang tau. Beneran. Ya hidup sehat. Atau apa itu kan salah satu upaya kita. Betul. Hidup sehat. Jaga makan. Pola. Salah satu upaya kita. Tapi balik lagi kan. Gila. Ciko Jericho. Amazing. Bro. Gue cuma ingin bilang terima kasih lagi. Udah main ke tempat kita. Terima kasih. Ke Daniel tetangga kamu. Jadi terima kasih banyak untuk datang. By the way. Ciko nanti ke Bandung bareng sama gue. Kita ketemu lagi nih. Kita ketemu lagi. Beberapa hari. Dua hari lagi. Dua hari lagi. Saat waktu kita shooting. Dua hari lagi gue bakal nongkrong sama Ciko. Karena dia baru aja buka. Filosofi Kopi. Di. Kartel. Kartel. Creative Rest Hotel. Ya kan. Jadi kita bakal bareng nanti. Di situ. Bro. It's gonna be awesome. Ini mungkin. Project kolaborasi kita pertama bro. Ya gak sih? Bener. Ya kan. Kita belum pernah loh. Maksudnya even yang sepeda. Benar. Beda. Itu beda gitu kan. Ini kita bener-bener pertama nih. Ini bener-bener pertama gitu. Karena ada Demalof Indonesia disitu. Demalof Indonesia sebelahan sama. Filosofi Kopi nya. Gue baru ngeliat dari sosmed lu udah kesana duluan kan. Iya. Jadi bener-bener. Dan itu. Ah gila sih. So this is. Ya and this is our second collaboration. Di Daniel tetangga kamu sama Ciko Jericho. Dan guys. Men. Beneran ya. Maksudnya disini gue bener-bener ngerasain banget. Apalagi ngobrol sama Ciko bahwa. Hidup itu bener-bener sebuah karunia sih. Sebuah hadiah dari Tuhan gitu. Bukan. Kita hidup tuh bukan karena performance kita. Tapi bener-bener karena hadiah dari Tuhan. Kita diberikan nafas sama Tuhan tuh. Itulah hadiahnya gitu. Dan kadang-kadang. Sangking. Kita udah take it for granted. Kita juga. Udah gak bersyukur lagi sama nafas yang kita punya. Padahal nafas tuh mahal banget sama kayak apa yang Ciko bilang. Kalau misalnya tadi itu ada yang bener-bener kena banget di hati lu. Please banget. Komentar disini. Atau mungkin lu bisa mention kita di. Danil Mananta Network. Atau di. At Ciko Jericho. Kalau misalnya lu pengen ngeliat juga foto dia. Ketika balingan di HCU. Bisa cek di Instagram Ciko juga. And of course. You know. Kalau seseorang yang kamu kenal juga mungkin mempunyai pengalaman yang mirip dengan Ciko. Langsung share video ini ke mereka. Karena siapa tau aja ini bisa memberikan harapan baru juga buat temen kamu atau tetangga kamu tersebut. Dan pastikan juga. Kalau misalnya lu lebih suka dengerin kita secara audio. Follow our podcast. Itu di Daniel Tetangga Kamu. Semua kita udah ada di seluruh platform digital podcast. All right. Di luar sana. And subscribe. Kalau misalnya lu belum subscribe. Please subscribe. It'll be really awesome for us. Untuk selalu memberikan kalian konten-konten. To make you feel good. And to make you feel God. Karena tetangga saling menyangga. Bukan menyangga. I'll see you guys again next week. Bye. 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 Bye.